Baik, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya di kampus, ketemu sama Pak Edy Riawan Jadi ini saya mencoba, bahwa kadang-kadang spontanitas itu diperlukan Jadi saya ketemu Pak Edy, ada waktu sedikit, saya tawari wawancara, beliau bersedia Ya sudah, kita lakukan sekarang, di tempat di mana kita berada Dengan alat yang pada saat itu kita pegang, dengan niat minimum yang kita punya Jadi ini yang saya coba sampaikan Baik, Mas Edy Riawan ini yang saya tahu, beliau ini baru lulus S3 Mengajar di program studi S1 Meteorologi dan S2 Teknik Air Tanah Kedua-duanya di FITB Bisa dikenalkan Mas Edy, ininya Halo Aku gedegan Pak Gak usah gedegan Oke, saya Edy Riawan Saat ini mengajar di program meteorologi seperti yang Pak Edy tadi sampaikan Sejak tahun 2014 Sebelumnya Gelandangan Gelandangan, ikut Pak Erwin, ikut Pak Rambo, ikut Pak dan guru-guru saya yang lainnya Bidang, sebetulnya bidang lebih Dulunya di awalnya di bidang pemetaan SIG, JS, kemudian tersesat ke teknik air tanah Sempat Pak, jadi mahasisannya Pak Erwin Kemudian terakhir ternyata dipanggil lagi ke meteorologi Kembali ke asanya Pak Kemudian di S3 sekarang saya risetnya di bidang meteo Khususnya meteo yang berkaitan dengan sebetulnya air Oke, jadi meteo ya, sumber daya air meteo Atau hidrometeorologi Baik, jadi orang awam Kalau bilang meteorologi pasti mikirnya hujan, iklim Itu enggak salah ya? Enggak salah Cuma yang salah, yang selingnya Itu yang tersesat ke meteorologi Oke, meteorologi dan meteorologi Iya betul, satu ilmu ukur, satu ilmu atmosfer Satu ilmu udara Jadi memang beberapa kali ketika saya memperkenalkan dunia Dianggapnya metro lebih ke arah ilmu ukur Sampai hari ini? Iya Kurang lebih lah ya? Masih ada Era-era sekarang ini masih begitu ya? Masih ada yang tidak bisa membedakan atau salah mengerti Nah, salah satu saja antara meteorologi Gitu lah Oke Kemudian mundur sedikit Ini kan kemarin baru lulus S3 ya? Bulannya apa itu lulus? Juli Juli ya Nah, di ITB ya? Atau di mana? Di ITB ya Bisa dijelaskan, meneliti tentang apa itu? Tentang variasi spasial temporal dari hujan Oke, spasial Temporal dari hujan Nah, jadi kalau hujan ini bervariasi secara spasial temporal Secara waktu itu dia punya nilai yang berbeda-beda Kemudian di setiap titik, setiap wilayah itu punya nilai yang berbeda-beda juga Itu dampaknya besar nggak? Khususnya terhadap ekstrim, debit ekstrim di sungai Ciliwung Ya, khusus di Ciliwung ya berarti ya? Sungai Ciliwung Oke Nah, itu Apa? Satu dash begitu lingkupnya? Atau Mas Edy waktu meneliti itu mencoba menarik ini menjadi pola lebih luas begitu saat Indonesia? Dash yang mirip begitu? Atau memang hanya spesifik saja dash Ciliwung? Karena bagian ini sudah lama tidak diteliti atau diasumsikan tidak terjadi Dalam kaitannya dalam engineering Biasanya diasumsinya bahwa hujan itu ya merata Sepanjang dash itu dan terhadap waktu juga nggak ada bedanya gitu karakternya Akhirnya saya mencoba mencari dash yang ideal dulu Bukan dash yang rumit, dash yang sederhana Dari sisi meteorologi Dari sisi meteorologi Dulu ini? Penelitian sebelumnya Oke, ya dulu ya sebelumnya bilang bahwa utara-selatan Jadi vertikal ya utara-selatan Meridian ya Meridional Meridional Kecenderungannya itu utara-selatan itu dari Sidiwung Bentuknya sempit, hanya kisaran 5 kg Rata-ratanya memanjang utara-selatan Dan dari sini saya lihat, wah ini ideal sekali untuk mengkaji ini Di sisi lain, jumlah kejadian banjirnya itu luar biasa banyak Dari Bukan, 2004 sampai 2017 Oh sorry, 2004 sampai 2017 Ada 51 kejadian dengan data lengkap Kalau data yang nggak lengkap saya ambil semua itu ada sekitaran 140 kejadian Yang tercatat Ciliwung ini Ciliwung Oke Sementara citarum? Citarum lebih banyak lagi ya Citarum per tahun itu bisa sampai 10 kali Per tahun ya Jadi kalau tadi 13 tahun 51-an ya kan Citarum artinya bisa berapa? 13 tahun 10, 130 kali kurang lebih ya Oke, 2 kali lipat lebih Jadi ideal karena Ciliwung ideal karena dia utara-selatan Menunjukkan hubungan yang jelas antara daratan dengan laut Begitu kurang lebih ya, disebut sederhana Menunjukkan arah yang ke utara-selatan Dimana arah utara-selatan menunjukkan perbedaan yang signifikan dari si hujan Oh oke, jadi gas Ciliwung itu mencakup area yang Yang apa namanya, trennya itu utara-selatan Yang mana tren utara-selatan yang ini adalah menunjukkan Perbedaan kondisi hujan yang signifikan Itu kenapa ini menarik untuk diteliti Dan dikategorikan gas yang sederhana selain karena ukurannya Betul ya, ukurannya juga tidak terlalu besar Jadi Mas Eddy mengambil data Seperti halnya orang biasa ya dalam tanda kutip Kalau meneliti klimatologi kan paling diambil stasiun-stasiun yang disediakan oleh BMKG Nah ini Mas Eddy install alat pengukur sendiri atau bagaimana? Tidak sampai sejauh itu Karena ada beberapa stasiun yang memang kualitas datanya sudah cukup bagus Seperti di Dramaga Di Selatan, di Bogor Kemudian selain Dramaga ada Citeko Itu di Citeko, di wilayah Bogor yang menuju arah puncak Kemudian ada Kemayoran Cuma sayangnya Kemayoran datanya tidak lengkap saya dapatkan Nah, namun dari masing-masing stasiun ini ada satu hal yang kurang Itu adalah konsistensinya Konsistensinya dalam jangka waktu yang panjang Akhirnya saya bantu dengan data satelit Data curah hujan hasil estimasi satelit Menurut saya, saya gunakan dua hasil estimasi Yang pertama adalah GSMAB, yang kedua adalah TNPA GSMAB, TNPA, ini sumber data atau jenis datanya? Jenis datanya Oke, itu yang ngambil siapa data itu? Kalau TNPA itu dari organisasi Kalau GSMAB itu dari Jepang, dari NASA TNPA, kalau TNPA itu dari NASA TNPA Nanti saya akan tulis di deskripsi TNPA, multi satelit precipitation A nya itu analisis Oke, jadi ini dua-duanya pakai satelit ya? Pakai satelit, pakai data satelit Oke, dan data satelit itu memprediksi, betul ya? Mengestimasi Iya, mengestimasi Jadi bukan data yang menangkap secara real Berapa hujan yang jatuh di satu tempat Dan dua-duanya organisasi di luar negeri Dan dua-duanya data itu bisa diambil free Atau free dengan registrasi? Atau bagaimana? Free dengan registrasi Oke, free dengan registrasi Karena biasanya Berkaitan dengan download data yang besar Begitu ya Karena data yang free ini menurut saya Harus disosialisasikan juga pada saat Banyak analisis Analisis di Indonesia ini Yang mengeluh Yang tidak terjadi Dengan keluhan data tidak tersedia Ya bener gitu Nah, jadi selain memang saat ini BMKG itu sudah membuka Luas ininya ya, datanya Dengan segala keterbatasan Tapi niat baiknya itu sangat bagus Untuk membuka data klimatologi Tapi di sisi lain juga Itu hanya satu dan beberapa jenis data saja Dan itu perlu ada dukungan dari data yang lain Terutama yang sifatnya regional luas ya mas Betul ya? Dan itu satelit Dua satelit itu yang dibuka Ya Boleh, ini masalah ukuran data Kira-kira downloadnya itu berapa giga? Saya lupa Kalau pas waktu download itu Kami downloadnya seluruh dunia Nah, itu dia makanya Itu jadi sudah saya serahkan ke server di meteorologi Jadi itu data yang sekarang tersedia ke sana Kemudian baru saya Kemudian baru saya Kemirat gitu ya Saya cuplik di beberapa wilayah yang saya butuhkan gitu Sebagai bayangan kemarin Sampai hanya wilayah Kalau yang jenis data kecil Cuma berapa jumlah bayi itu Oke Tapi kalau Jawa Barat kemarin sampai lima ratus Saya lupa Lima ratus mega kalau nggak salah Lima ratus mega Kalau untuk Marjawa Barat Provinsi setengah giga Kalau untuk Indonesia Kalau nggak salah sampai seratusan Karena ketika saya pindahkan cukup Cukup lama Seratus giga Untuk yang GSMAB Yang GSMAB untuk seluruh Indonesia Itu dalam Berapa tahun? Empat belas tahunan 2000 sampai 2014 Itu kurang lebih ada Seratus giga Oke Dan itu Ada di set pertamun Nah, ini penting Mas Edi Ini niat baiknya ya Niat baiknya itu Saya tangkapnya begini Jadi Kalau Peneliti sejawat Ini mau download Langsung ke Stasiunnya Langsung Itu Perlu effort besar Ya kan Karena pakai jalur internet Begitu ya Ini juga pakai jalur internet Tapi sudah disediakan Dengan infrastruktur yang ada di Indonesia Nah, tentunya Selain masalah acknowledgement Masih tetap mengikat Ke sumber data asli Tapi setidaknya Silahkan ini Mas Edi ini Membuka diri Untuk berjajaring Begitu Setidaknya kirim email dulu Begitu kan Apa keperluannya Dari mana Begitu Rasanya itu akan sangat bagus Dan itu menurut saya Juga bisa dilaporkan Ke Penghasil data aslinya Sumber data aslinya Untuk Memberi gambaran ke mereka Dampak dari data mereka Ya kan Nah Sekarang Saya potong sedikit Hasilnya Hasilnya saya menemukan Sesuatu yang Unik ya Jadi Ekstrim itu Ternyata Tidak hanya Tidak sekedar ini Pak Tidak sekedar Hujannya tinggi Terus Membapun bandir Saya menemukan Satu hal yang lain Bahwa Ketiga sore hari Itu kecenderungannya Itu hujan itu Lebih potensi terjadi Di selatan Di gunungan Ketiga pagi hari Itu kecenderungannya Hujan terjadi di laut Nah Selain itu Kalau sore hari Itu Ada kecenderungan Hujan ini Kopagasi Ke arah utara Bergerak Bergerak Seperti bergerak Betul Jadi ke arah laut Ke arah laut Secara klimatologi Ini tidak secara Perkejadian Tidak berimpeng Nah Sedangkan pagi hari Yang di laut ini Ketenderungannya Bergerak ke arah selatan Ke arah darat Jadi yang di darat Sore Bergerak ke arah laut Yang di laut Pagi Bergerak ke arah darat Oke Saya Coba Mengerti juga Nah saya juga awam Jadi kalau pagi Di laut Bergerak Semakin sore ke darat Kemudian Sore ke pagi Dari darat ke laut Menuju ke laut Oke Nah pertanyaan saya Ini melawan Teori Teori yang biasa terjadi Yang dipahami oleh orang metil Atau berkebalikan Sama Jadi secara metil Sudah Penelitian sebelumnya Sudah Sudah mengetahui ini Sudah banyak publikasi Cuma belum Belum rinci Oke Belum rinci Nah itu satu step lagi Di perinci oleh Mas Hedy Nah Pertemuan antara Hujan di laut Yang menuju ke darat Dan hujan yang di darat Menuju ke laut Itu puncaknya ada di bulan Januari-Februari Oke Jadi ketika bulan Januari-Februari Ini yang Hujan laut yang menuju ke darat Semakin kuat Sinyalnya semakin kuat Dan yang dari darat Menuju ke laut Sinyalnya semakin kuat Dan itu memang Dari kejadian kemarin-kemarin Memang itu terjadi Itu terjadi Nah ketika ini bertemu Ternyata di tengah Khususnya zona tengah Nah ini zona tengah ini Zona yang paling sedikit Observasi permukaannya Rangee-nya itu paling Paling sedikit Daerah mana tengah itu Depok Depok dan sebagian Masuk ke Jakarta Selamat Dikir Dan nyatuh kota Bogor sedikit Grid itu Grid yang paling sedikit observasinya Hanya satu stasiun yang saya temukan Dikir yang tepat itu Di stasiun UI Stasiun Universitas Indonesia Namun juga datanya Sangat-sangat minim Jadi untuk menganalisa Jaka periode panjang Itu kurang Nah akhirnya Di tengah ini Kecenderungannya Hujannya terjadi Di sore hari Atau malam Dan dini hari Atau pagi Dua kali dalam sehari Di daerah tengah itu Di daerah tengah Kecenderungan paling besarnya Itu di daerah tengah ini Di pusat hujan Antara Bandung Bogor Jakarta Itu daerah situ ya Bogor Jakarta itu daerah situ Nah pertanyaannya Responnya apa terhadap Diologi Terhadap duit sungai Ya Memang naik Kalau naiknya enggak pak Justru enggak Tapi karena pertemuan Dua sinyal Jadi kalau satu sinyal Hujan Itu akan di respon oleh sungai Jadi bentuknya seperti ini Yang kita sekenal Umumnya sebagai hidrogram Ini satu respon Ini hujan sore Nah ketika hujan pagi Ini ada satu sinyal lagi Jadi ada dua sinyal seperti ini Nah ketika waktunya berdekatan Pagi dan sore Ternyata dua sinyal ini bertemu Nah secara sederhana Ketika ini bertemu Maka di wilayah yang pertemuan ini Dua sinyal ini Bertemu secara waktu ya Pak Ini akan dicumlahkan Oke Akhirnya bentuknya akan seperti ini Oke Jadi ada dua gelombang Ada dua gelombang Pas bertemu Terus seolah-olah menjadi satu yang besar Begini ya Betul Oke Akhirnya dampaknya apa Satu dampaknya itu Puncaknya cenderung menjadi lebih tinggi Apalagi kalau ketemu sinyal ketiga Sore hari di hari kemudian Oke Artinya bisa begini Turun dikit Laik lagi Turun dikit Kemarin lagi Akumulasi Akumulasi Yang berikutnya lagi Kalau ini Kita sebut sebagai batas banjir Maka durasi banjirnya itu akan semakin panik Oke Karena ada pertemuan Beberapa sinyal hujan Oke Jadi dan itu memang dibuktikan Dengan daerah depok dan sekitarnya Itu kan banjirnya cukup Banjirnya tidak di depoknya Pak Banjirnya tetap di Jakarta Oke Tapi hujannya ini Terjadi di situ Banjirnya di tempat lain Dan itu waktunya Estimasi mas Ini kasar ya Bukan untuk terlalu di river Karena itu pasti perlu Perhitungan yang lain Kira-kira estimasinya berapa lama Sejak ada Event besar hujan di depok Itu kemudian banjir di Jakarta Kalau dari depoknya Karena tidak ada stasiun Ada stasiun Tapi saya tidak mengolah datanya Karena datanya terbatas Kalau dari katulampanya sendiri Rata-rata itu Waktu yang dibutuhkan Kalau katulampan naik Sampai ke Jakarta Itu 11 jam Plus minus bisa jadi 8 sampai 13 jam Jadi ada beberapa kejadian yang menunjukkan Katulampan naik Jakarta 8 jam kemudian Naik Jakarta 8 itu MT Haryono Dan mana lain Kemudian ada yang menunjukkan Sampai 13 jam Jadi rentangnya 13 Sampai 8 sampai 13 Tapi rata-rata 11 jam Nah Kalau ada Hujan yang kompleks tadi Yang bertongkong antara Hujan dari laut Dan dari darat Itu bisa Respon Hulu ini Respon dari katulampak ini Ini bisa tidak jelas Katulampak kadang-kadang naiknya kecil Di Manggarai dan itu besar Ini yang Masih misteri atau itu Sudah ada penjelasan Itu tadi penjelasannya Karena Ketika ada hujan sore Biasanya yang jadi indikasi itu Hujan sore Hujan sore Tinggi Maka biasanya Wilayah milir bandir Ketika hujan sore Kecil Tapi ketemu sama hujan Pagi di wilayah yang lebih hilir Tempok atau Jakarta Selatan Oke Ini Sinyalnya Yang mana Di daerah itu Stasiun hujannya Tidak banyak Jadi tidak bisa Dideteksi Yang mana Komponen yang besar Antara Daerah Bogor Katulampak Atau daerah tengah Ya kan Kalau misalnya Jakarta bandir Gitu kan lebih Karena ada Proses pertemuan hujan Dari daratan Dan dari laut Ngumpulnya Ternyata di sekitar depok Kan gitu ya Oke Oke saya mundur sedikit Jadi tadi Mas Edy meneliti Data satelit Terus dikonfirmasi Dengan stasiun hujan Juga gitu ya Kurang lebih Dan menghasilkan Kesimpulannya Tadi Oke Nah Menurut Mas Edy itu Ini ya Satu Cukup alasan Nggak Buat Pemerintah Untuk nambah Stasiun hujan Pastinya Iya kan Sangat Kalau Sebetulnya kan Ini kan di BMKG Kalau Khusair Atau BBWS Sudah banyak Stasiun Namun kan Kalau Stasiun yang Merepresentasikan Kondisi hujan Atau Mengobservasi Hujan dengan baik Itu kan Dia nereprensinya Ke BMKG Nah sayangnya Saat ini Stasiun BMKG itu Baru Ada di Kalau di Bogotnya Itu Gramada Kemudian di Citeko Kemudian Loncar ke Halim Jadi memang Wilayah Depok ini Kita diobservasi Kemudian dari Halim Ada Kondok Itung Ke arah Tangerang Kemudian ada di Kemayoran Oke Ini bagian Dikadakata Selatan Menarik ini mas Tapi Mas Edy punya Apa Mungkin nanti Ada link makalah Atau Scriptnya Kesertasinya Ada di Repository Kampus Begitu nanti Kasih linknya Ke saya Nanti saya tulis Di box Penjelasan Semoga aja Sudah ada di Repository Kampus Kalau tidak ada Ada bagusnya Itu Di upload sendiri Karena tidak Menjamin juga Karena kebetulan Saya mengelola Repository Yang sendiri Tadi Untuk Kampus Baik Nah kemudian Artinya apa Berarti sampai ke depan Ini mainan Mas Edy Dalam tanda kutip Urusan riset Ini masih Itu saja Masih ya Masih banyak Yang belum Terjawab Oke Jadi itu Kemudian Boleh cerita sedikit Dulu Mungkin SMA nya Sebelum kuliah S1 disini Di DTB Sebelum itu Dimana sekolah Sebelum itu Saya anak baik-baik Asli Aslinya di Tegal Oke Tegal Kaki Gunung Selamet Tapi karena akses Ke Kabupaten Tegal Kurang bagus Akhirnya saya pindah Sekolahnya ke Pemalang Oke Jadi saya alumni SMA 1 Pemalang SMA 1 Pemalang Kemudian Dari SMP sebetulnya Jadi SMP saya Suka hujan-hujanan SMP 2 Pemalang Itu Jadi dari SMP itu Saya sudah Umur 12 tahun Sudah beranikan diri Untuk nge-crospa 60 kilo Dari Pemalang Nah Ya karena dari kampung Keputat Jadinya anak Anak Keputat Kalau hujan Jadi kalau hujan Justru berterduh Apa yang Yang ini Yang pertama kali Menimbulkan ide Oh masuk ke Meteo Ini saya sepertinya dosen Metro Kalau ngomong ini Mahasiswa saya Ketawa semua Tersesat Pak Sama saya juga tersesat Jadi Senior saya Mas Nur Somadi Di SMA Di SMA Sekarang ada di 8 Oke Senior dari SMA 1 Beliau masuk dulu Ke Meteor Oke Mungkin saya berangkat ke Bandung Tanpa ada bayangan Jurusan kecuali Teknik mesin Teknik elektro Yang mainstream Mainstream Semua kan Pas nyampe sini Melihat kenyataan Pak Jurusan yang Nggak mungkin saya masuk Oke Tahu diri lah Tahu diri lah Mempersiapkan Insana sadangan Oke Kalau nggak masuk ke jurusan Jurusan yang mainstream Ini saya masuk kemana Kemudian Kakak senior saya ini Menjuruskan saya Menjuruskan Ya hampir semua orang Menurut saya Bisa mengawali karir itu Dari ketep sesatan Nggak ada masalah Baik terima kasih Mas Sedi Ini sangat menarik ya Jadi ini sudah 24 menit Melewat 4 menit Dari janji saya Jadi intinya Penelitian tentang cuaca Dalam skala kecil Mungkin hanya hujan Temperatur udara Dan seterusnya Sampai kalau skala makro Misalnya iklim se-Indonesia Bahkan mungkin sedunia Itu masih menjadi topik yang Menarik Bahkan Akhir-akhir ini menjadi Hotspot ya Hotspot Riset dunia ya Urusan climate dunia Masalah iklim Khususnya masalah Wilayah tropis Jadi Buat yang orang luar negeri Sangat ingin kesini Itu untuk meneliti Kita malah ke luar negeri Begitu Ya kan Menurut saya agak Aneh cara mikirnya Urusan riset di Indonesia Kemungkinan kurang infrastruktur Dan lain-lain Tinggal ditambah saja Tapi niatkan bahwa Kita ingin mengurai masalah Di negara sendiri dulu Kan begitu Orang lain aja Tingin kesini Iya kan Saya sangat menghargai Ini Jadi Kita dua-duanya ITB asli kan S1 S2 S3 Jadi Terima kasih sudah mendengarkan Terima kasih mas Edy sudah Bersedia mendadak di wawancara Semoga sukses Riset-risetnya Nah Buat yang melihat juga Lebih Apa ya Terinspirasi lah Bahwa bidang Non-mainstream Itu juga bisa menjadi Sesuatu yang menarik Terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih